Halo, ketemu lagi di Dapun Midut Hari ini kita akan masak nasi uduk dengan rice cooker Caranya, pertama cuci beras hingga bersih Saya menggunakan 4 gelas beras Dicuci bersih Setelah bersih, lalu beras kita masukkan ke dalam panci atau wadah rice cooker Kita masukkan dan kita berikan air Kita tambahkan air secukupnya Bahan lain adalah Daun salam 4 lembar Kemudian daun pandan yang sudah kita ikat 3 lembar Daun serai dan daun jeruk Dan daun jeruknya kita ikat dengan serainya Lalu 1 sendok garam Dan 1 gelas Santan kental Untuk membuat Renyah dan gurih Nasi uduknya Semua bahan kita masukkan ke dalam panci rice cooker Pertama Kita masukkan santannya Lalu Kita masukkan Salam Daun pandan Daun pandan Daun jeruk dan serai Dan garam Lalu Lalu Kita aduk rata Supaya Kurih dan santannya Meresap ke dalam Beras Atau Nasi uduknya nanti Jangan lupa Supaya tidak terlalu banyak air Dan kurang air Kita ukur Satu ruas jari Dari permukaan beras Bukan dari dasar panci Lalu Kita tutup Rice cookernya Dan kita Masak Nah Setelah matang Nasi uduknya Seperti ini Cantik sekali Tidak terlalu Lembek Juga tidak kasar Sudah matang Disajikan Kita taburi Bawang goreng Bisa disantap Dengan tempe Sambal Dan kerupuk Selamat mencoba Sampai ketemu Di Dapur Midut Terima kasih Untuk like Subscribe Dan share Sampai jumpa lagi Selamat mencoba Bawang goreng Bawang goreng Terima kasih.